Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Kita beralih ke informasi lain pemirsa hari ini Baris Krim Mabes Polri memeriksa Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Punama terkait kasus dugaan penistan agama di gedung Propa Mabes Polri Ahok tiba di gedung Propa Mabes Polri sekitar pukul 8 lebih 15 menit hanya melambaikan tangan kepada awak media tanpa berkomentar apapun Sebelumnya Ketua Timses Ahok Jarob Prasetyo Edy Marsudi anggota Komisi 3DPR Fraksi, PDIP, Tri Media, Panjaitan dan beberapa elit PDIP mendatangi gedung Propa Mabes Polri Pemeriksaan perdana Ahok dilakukan di gedung Propa Mabes Polri dengan pertimbangan keamanan Pemeriksaan akan mempertajam keterangan para saksi yang telah dilakukan sebelumnya Salah satunya terkait konteks Ahok mengucapkan kalimat yang diagap menistakan agama Pengunggah video Buniani juga akan diperiksa oleh penyidik Pol dan Metro Jaya terkait potongan video yang diunggahnya Baris Krim juga akan memeriksa tiga saksi lain yakni pihak dari Kementerian Agama Imam Basen Jit Isiklaw dan Ketua MUI Ma'aruf Sebelumnya sudah ada 25 saksi yang diperiksa termasuk 12 saksi ahli guna dimintai keterangan terkait dugaan kasus penistaan agama poin yang memang kita harus tajamkan harus kita dalami apa sih sebenarnya konteksnya dia melakukan perbuatan atau ucapan seperti itu itu harus kita tajamkan supaya tidak ada nanti salah tafsir karena apa yang dikatakan oleh si terlapor itu nanti akan kita pertanyakan kembali kepada ahli